Pergerakan ekonomi syariah atau keuangan syariah ini tidak terlalu bagus Makanya harus ada keputusan dari Presiden untuk menciptakan ini, menghadirkan KNKS ini Selama ini kan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu digerakkan oleh masyarakat Kita terima kasih sekali kepada pertama para KC-KC di kampus-kampus Yang menyuarakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Tentu tidak kalah penting lagi asosiasi masyarakat-masyarakat ekonomi syariah Di sini kan langsung dipimpin oleh Pak Gubernur Kemudian ikatan ahli ekonomi Islam yang telah dulu bergerak Dan terutama juga Majelis Ulama Indonesia yang memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah Namun kan lembaga itu semua adalah masyarakat, digerakkan oleh masyarakat Sementara di luar negeri itu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu digerakkan oleh pemerintahnya Pemerintah kita itu belum nampak Nah itulah jawaban dari pemerintah Wujud dari komitmen pemerintah dalam memiliki pengembangan ekonomi syariah itu dibentuklah KNDKS Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu dengan kami Pemirsa Langgam TV Hari ini kita akan mencoba membahas hal-hal atau basic-basic kenapa ekonomi syariah itu menjadi hal yang penting di Indonesia hari ini Dengan kemunculan adanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Nah ini menjadi hal-hal penting yang harus kita coba informasikan Bahwa ekonomi syariah ini kalau orang banyak mengenal hanya bank Bank syariah Nah ternyata di luar itu ternyata masih banyak hal-hal lain yang terkait dengan ekonomi syariah Nah hadir bersama kita hari ini Bapak Sultan Emir Hidayat, Direktur di KNDKS Beliau nanti akan mencoba membahas proses-proses pengembangan ekonomi syariah Pengembangan ekosistem syariah di Sumatera Barat khususnya nanti dan juga secara nasional di Indonesia Nah kita akan coba kenal dulu lebih dekat ini terkait dengan KNDKS Apa itu KNDKS, kenapa harus ada KNDKS Nah hadir silahkan perkenalkan diri dulu Itu saya manggilnya Uda mungkin ya Uda Karena beliau adalah orang Sumatera Barat, asli Sumatera Barat Dari Pak Garuyung ya Saya panggilnya Uda, gak usah panggil bapak lah Terlalu formal Silahkan Uda perkenalkan diri dulu Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Rabbish rahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Terima kasih Uda Rifka ya dan juga tim dari Salam TV Langgam TV Langgam TV Dari Langgam TV Yang luar biasa inisiatifnya Pada hari ini kita melakukan sebuah cara podcast ya Terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Nama saya Sultan Emir Hidayat Saya Putra Asri Minangkabau Saya dilahirkan di Padang 11 April tahun 1981 Dan Alhamdulillah mengecap pendidikan sekolah dasar di SD Baitur Rahmah Nah setelah itu memang kita merantau ya Kami masuk pesantren Pena pesantren Darun Najah di Jakarta Dan setelah itu sampai kuliah di Institut Petanian Bogor Kemudian melanjutkan kembali kuliah di International Islamic University Malaysia Sampai nginjang pendidikan doktoral Alhamdulillah setelah itu kami sempat merantau juga sebagai tenaga pengajar di Bahrain Selama 12 tahun Dan ketika pemerintah membuat Komite Nasional Keuangan Syariah Waktu itu KNKS Kami bidding Dan terpilih sebagai Waktu itu masih direktur pendidikan dan riset KNKS Dan saat ini ketika berubah menjadi KNEKS Kami diamanakan sebagai direktur infrastruktur ekosistem syariah Itu perkenalan singkatnya nih Iya jadi 12 tahun di Bahrain Menjadi dosen gitu ya Menjadi dosen Menjadi dosen alhamdulillah Jadi dosennya terkait dengan ekonomi syariah juga Iya alhamdulillah Nah sebelum kita masuk ke ranah diskusinya Saya cukup heran karena banyak orang-orang bank itu Bukan dari ranah pendidikan ekonomi malahan Udah Emir tadi dari IPB IPB Pertanian Bogor Nah ini kenapa ini dah Kita mau lihat kenapa bisa seperti itu gitu Iya Kalau IPB pertama memang terkenal ya IPB itu bisa Kemana saja gitu ya Institut Perbankan Bogor Atau fleksibel banget gitu gitu ya Sampai Sampai apa Pelesetannya begitu Namun kalau untuk kasus saya Karena dulu S1 saya itu Sosial ekonomi Pertanian Jadi manajemen agribisnis ya Itu memang ada campuran Antara ekonomi dan Tetap menyerempet lah Ya tetap menyerempet Ekonomi gitu ya Siap siap Bekalah gitu Nah ya karena itu Modal itu Dan kemudian Diberikan nikmat oleh Allah Ya rahmat Dan bisa melanjutkan pendidikan selanjutnya Makanya Kita dari jalur pertanian Ya kalau dipaksa-paksain Masih bisa sih dibilang katanya Masih ada hubungan agribisnis Itu kan luas katanya Termasuk hulu ke hilir gitu loh Akutansi juga pasti ada gitu kan Cara mengelolanya Manajemennya banyak Siap siap Jadi 12 tahun di Bahrain Akhirnya kembali pulang kampung Ke Indonesia Bisa untuk bisa mengembangkan Ekonomi syariah Nah ini kita mulai dengan KNEKS Itu apa itu KNEKS Sudah KNEKS ini sebuah Lembaga nonstruktural Pemerintah Yang didirikan Oleh pemerintah Dengan landasan hukum Perpres nomor 28 Tahun 2020 Adalah sebuah Lembaga yang Didirikan dengan tujuan Untuk mengembangkan Memajukan Dan mempercepat Pengembangan ekonomi Dan keuangan syariah Di Indonesia Dalam rangka Memperkuat ketahanan Ekonomi nasional Nah KNEKS itu punya Empat fungsi Karena dia komite Fungsinya Yang terutama Fungsi ini dibebankan Terbanyak kepada Manajemen eksekutif Yang pertama adalah Membuat rekomendasi Kebijakan Terkait Pengembangan Sektor ekonomi Dan keuangan syariah Berikut dengan Program strategis Kemudian Yang kedua adalah Mengkoordinasikan Kemudian Mencinergitaskan Berbagai pemangku Kepentingan Stakeholders Ekonomi syariah Di tanah air Dalam rangka Memperkuat sektor ekonomi Dan keuangan syariah Selain itu juga Kita juga mempunyai Fungsi Yaitu memberikan Rumusan Solusi Atas permasalahan Yang ada di sektor ekonomi Dan keuangan syariah Serta memantau Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Program strategis Yang sudah Dicanangkan Dalam bentuk Sebuah master plan Yang dikenal dengan Master plan ekonomi syariah Indonesia 2019 2024 Tentunya Kami untuk manajemen eksekutif Juga diberikan tugas tambahan Lain-lain Apapun yang diarahkan Oleh ketua harian kami Atau ketua tentunya Bapak presiden Dan wakil presiden Oke Jadi Bukan hanya konsultan saja Masuk ke kebijakan Masuk ke eksekusi Dan juga hal-hal lainnya Yang lebih berat biasanya Ada hal-hal lainnya Nah itu tadi kan Kalau tidak salah Perpresnya 2020 Nah sebelumnya ini Nah Menarik sekali ya Sebelum KN EKS Lembaga Nonstruktural itu Disebut KNKS KNKS Komite Nasional Keuangan Syariah Hanya keuangan syariah Hanya keuangan Belum ada ekonominya Nah itu Berasakan perpres Nomor 191 Tahun 2016 Kemudian Awalnya sebenarnya itu Dari kajian Bapak Nas Bapak Nas mengkaji Dan dituangkan Kedalam master plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia Kenapa kok Keuangan syariah Indonesia Itu mandat Bicaranya masih keuangan Bicaranya masih perbankan Masih apa Pasar modal syariah Masih industri keuangan Non-bank syariah Kok mandat Kok gak bisa keluar dari Pasar-pasar 5% Kemudian Dari kajian Bapak Nas Diperlukan sebuah Institusi formil Pemerintah Yang bisa mengkoordinasikan Berbagai mangkuk kepentingan Terutama kementerian dan lembaga Untuk sama-sama bisa memajukan Keuangan syariah Nah rekomendasi Bapak Nas Diambil oleh Bapak Presiden Langsung Mengeluarkan Perpres Nomor 91 tahun 2016 Kemudian Di-launching di tahun 2017 Komite Nasional Keuangan Syariah Landasan awalnya Karena Pergerakan ekonomi syariah Atau keuangan syariah Ini tidak terlalu Bagus Makanya harus ada Keputusan dari Presiden Untuk menciptakan Ini menghadirkan KNKS ini Selama ini kan Pengembangan ekonomi Dan keuangan syariah Itu digerakkan oleh Masyarakat Kita terima kasih sekali Kepada pertama Para KC-KC Di kampus-kampus Yang Menyuarakan Kekembangan ekonomi Dan keuangan syariah Tentu tidak kalah penting lagi Asosiasi masyarakat Masyarakat ekonomi syariah Di sini kan langsung Dipimpin oleh Pak Gubernur Iya langsung Pak Gubernur Kemudian Ikatan Ahli Ekonomi Islam Yang telah dulu bergerak Dan terutama juga Majlis Ulama Indonesia Yang memiliki peran penting Dalam pengembangan ekonomi syariah Namun kan lembaga itu Semua Adalah Masyarakat Yang digerakkan oleh masyarakat Sementara di luar negeri itu Pengembangan ekonomi Kewangan syariah itu Digerakkan oleh Pemerintahnya Pemerintah kita itu Belum nampak Nah itulah jawaban Dari pemerintah Wujud dari komitmen Pemerintah Dalam pengembangan ekonomi syariah itu Dibentuklah KNKS Begitu Jadi kalau di luar negeri Pemerintahnya Campur tangan Iya Seperti di Malaysia Di Malaysia belum gitu dulu ya Di Malaysia Di Bahrain Tempat saya tinggal dulu ya Itu Pemerintahnya yang Giat mengembangkan ekonomi syariah Masyarakatnya sih Adem Kalau kita kebalik Masyarakatnya yang Pengen gitu ya Pemerintahnya Dulu masih belum Edukasi ini masyarakat Yang gigi gitu ya Nah jadi Kalau dulu saya masih ingat Tahun 98 Memang Kalau ekonomi syariah itu Orang taunya Bang syariah Sampai sekarang mungkin Edukasi kita Memang kita giatkan lagi Bahwa ekonomi syariah itu Lebih besar daripada Bang syariah saja Terus 98 Ada dual banking system Yang dihadirkan oleh Undang-Undang nomor 10 Kemudian Tahun 2008 Itu mungkin Tonggak Sejarah awalnya Bahwa Bang syariah itu Diakomodir oleh Undang-Undang nomor 21 Nah Apakah KNEKS sekarang Memiliki jalan Yang mulus saja Dalam proses Memberikan edukasi Memberikan kebijakan Dan segala macamnya Dengan tataran Orang-orang Pemahamannya Tentang ekonomi syariah itu Masih sedikit Gitu Daimir Ya Namanya kita Insya Allah Kita anggap ini Sebagai ladang Perjuangan ya Yang namanya Mulus itu Dalam perjuangan Gak ada Ya Yang namanya Perjuangan Pasti ya Dalam hidup ya Benar ya Dalam hidup Tentu ada tantangan Tantangan Dan salah satu tantangannya itu Ya pemahaman masyarakat Literasi masyarakat itu Yang masih Rendah ya Walaupun ya Kita ini adalah negara Muslim Terbesar di dunia Tetapi Bicara mungkin Ini kan Bank Indonesia kan Bank Indonesia OJK kan mengelewarkan Survei-survei literasi ya Ya Bank Indonesia lebih komprehensif Ekonomi syariah Ya Termasuk Di dalamnya Zakat Infak Sodakah Kemudian Industri halal Ya Di dalamnya Makanan halal Nah Alhamdulillah Di tahun 2019 Itu 16,3% Sekarang baru dirilis Di tahun 2021 Naik menjadi 20,1% Apa itu artinya 16 persatus orang Dulu tahun 2019 Di Indonesia yang memahami Dengan baik Ekonomi dan keuangan syariah Artinya 84 lagi belum Sekarang naik Menjadi 20,1% Jadi 20 persatus orang Alhamdulillah Ada ukuran Ukuran yang Mengukur ya Apakah kerja-kerja dari Kita bersama ini Ada hasilnya Alhamdulillah ada hasilnya Nah kalau OJK Kita masih nunggu nih OJK kan dia fokus ke keuangan Dia tidak bicara Ini kan Dan fokus keuangannya Keuangan komersial Tidak termasuk keuangan sosial Di situ Nah tahun 2019 Itu ya Karena keuangan itu Lebih teknikal Yang bicaranya itu Perbankan syariah IKNB syariah Pasar modal syariah Sehingga Baru 8,9% Tahun 2019 Ini cuma 9 orang lah Pasar 100 orang yang memahami Apa itu bank syariah Apa itu Industri keuangan non-bank syariah Apa itu pasar modal syariah Nah kemarin Kalau saya tidak salah Ini KNEKS Punya beberapa program-program besar Kemarin kalau tidak salah Ada ESEF Betul Nah ESEF itu Dalam rangka apa itu? ESEF itu diinisiasi oleh salah satu anggota kami Yaitu Bank Indonesia Jadi kan KNEKS namanya komite ya Mungkin saya jelaskan sedikit ya Oh komite gabungan gitu ya Jadi karena namanya komite Jadi dalam perpres itu ada unsur pimpinan namanya Unsur pimpinannya cuma dua Yaitu Bapak Presiden selaku ketua KNEKS Bapak Wakil Presiden selaku wakil ketua Merangkap ketua harian Ketua harian Jadi yang seharian yang kami koordinasi Lebih banyak dengan Pak Wapres Pak Presiden itu presiden-presiden yang biasanya Kalau yang apa Langsung kooperasionalnya Pak Wapres Pak Wapres Arahan itu di Pak Wapres Kemudian Sekretaris kami Ibu Menteri Keuangan Merangkap anggota ya Oleh karena itu Maka sekretariat kami Anggaran kami di Pak kami Ada di Kementerian Keuangan Kepala sekretariat kami juga dari Ex officio Staff ahli Makroekonomi dan Keuangan Syariah ESEF 1 Di Kementerian Keuangan Kemudian Ada 16 termasuk Kementerian Keuangan Kementerian dan Lembaga Yang menjadi anggota Termasuk di dalamnya Kemenko Perekonomian Kemenko Maritim dan Investasi Kemenko PMK Kemudian juga Menteri Keuangan Menteri Agama Menteri BUMN Menteri PPN Kepala Bapak Penas Menteri Kooperasi Menteri Kooperasi dan UUKM Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemudian juga Menteri Pendagangan Menteri Perindustrian Kemudian Ketua Dewan Komisioner OJK Ketua Dewan Komisioner LPS Gubernur Bank Indonesia Kemudian Ketua Umum Kadin Dan Ketua Umum Majidus Ulama Indonesia Itu yang ada di komite Itu adalah anggota komite Anggota komite Baru-baru ini kami melakukan rapat pleno Ya itu yang hadir Menteri-menteri itu Dipimpin oleh Pak Awapres Selaku Ketua Aryan Oke jadi ini Ini mirip-mirip dengan KEN Menteri Ekonomi Nasional Itu lebih Mungkin lebih makro lah Gitu isinya Ya betul Kalau ini stakeholdernya adalah Terkait dengan ekonomi syariah Dengan orang Betul Nah karena keterlibatan Kementerian ini Di dalam ekonomi dan keuangan syariah Setiap kementerian yang Anggota KNEKS Kementerian dan lembaga Maksud kami Itu punya program-program Yang berkaitan dengan Ekonomi dan keuangan syariah Kemenperin punya Kawasan industri halal Kemenat Tentu dengan BPJPH-nya Kemudian Bank Indonesia Mempunyai program Bahkan sudah memiliki Satu departemen Departemen ekonomi dan keuangan syariah Dan ESEF itu Awalnya Diinisiasi oleh Bank Indonesia Nah baru Beberapa tahun ini Karena Keladanya kelembagaan KNKS Soalnya itu awalnya Sekarang menjadi KNEKS Maka karena Bank Indonesia adalah Bagian dari KNKS Maupun KNEKS Jadi Yang Menemayungi ESEF itu adalah KNEKS Dulunya KNKS Oh jadi ESEF ini Dulunya sudah ada Sudah ada Jadi yang kemarin itu ESEF yang keberapa itu Kedelapan Yang ke-delapan Ke-7 Jadi yang diambil oleh KNEKS Baru dari tahun 2019 Oh baru 2019 Tetap BI ada Tapi BI bagian Jadi kalau kita pergi ke ESEF itu Ada island boot KNKS besar sekali Tapi sebenarnya Bukan kami Manajemen eksekutif Di dalam itu Ada OJK Ada semua Kementerian dan lembaga itu ada Nah kami ini Hanya manajemen eksekutif Jadi manajemen eksekutif itu Tim substansi Oke Tim substansi dari Komite ini Jadi yang jalanin Keseharian dari Komite ini Ya kami Tapi bukan berarti KNEKS itu Hanya kami Oke Jadi yang meracik di dapurnya Ya inilah Direktur-direktur Manajemen eksekutif Yang meracik bumbunya Yang meracik ini Nanti eksekusinya Ada di kementerian dan lembaga Oke Jadi ini sudah clear Tolong nih Kementerian agama Terkait dengan BPJPH Ini loh Jadi Boleh kami kasih contoh Yang konkret Bank Sariah Indonesia Nah itu contoh konkret Itu KNEKS? Ya Kan Menteri BUMN kan Anggota KNEKS Ya Jadi Sejak tahun 2019 Saya masih ingat Ya Kami di manajemen eksekutif Sudah mulai kumpulkan Pertama waktu itu Mengumpulkan Direktur utama Bank-bank Himbara Waktu itu BSM BNI Syariah BRI Syariah Plus UUS BTPM Ya Kita udah diskusi Saya masih ingat Pertama kali itu Kick off nya Tentang merger itu Diskusi secara ini Ya banyak sekali Kemudian kita buat kajian Sampai sekarang kajian bisa dilihat Di website kami Kajian merger Spin off dan lain-lain Ada disitu Dengan alternatifnya Waktu itu Apakah Merger Atau mengkonversi Salah satu Saya tidak menggunakan Ya Kemudian Salah satu Bank Himbara konvensional Kemudian Juga Merger nya itu Terbagi-bagi lagi Apakah BTPN ikut Atau tidak Kajiannya ada disitu Kalau BTPN UUS nya ikut Segini Nah kami Serahkan ke Kementerian BUMN Kemudian Kita FGD Kita melakukan Berapa kali-kali Dan tentu kami juga Minta dukungan dari MES Dari IAEI Supaya terus Alhamdulillah kan Pak Eric jadi ketua MES Kan Begitu jadi ketua MES Beliau juga punya Langsung BSI muncul Langsung Jadi Kita bisa katakan Bersama-sama Semua ini bersama-sama Jadi Ternyata Ada KNEKS Di belakang BSI Iya Begitu Kenapa Menteri BUMN Memutuskan itu Selain beliau ketua MES Tentunya Beliau itu Anggota KNEKS Kemarin dirapet pleno Beliau hadir Langsung diputuskan Menunjukkan Bahwa beliau Komitmen Dalam pengembangan ekonomi sari Contoh lain nih Yang lebih nyali Kawasan industri halal Menteri perindustrian kan Anggota kami Kita rumuskan Kita kasih tau Bahwa Penting munculnya Kawasan industri halal Perlu adanya Sebuah landasan hukum Dalam bentuk Permen perin Agar Kawasan industri halal itu Bisa muncul Kita diskusi Buat kajian Begitu Kita sampaikan Akhirnya Akhirnya diterima Dan keluar Permen perin Nomor 17 tahun 2020 Yang terkait dengan Tata cara pembentukan Kawasan industri halal Sampai-sampai Karena keterlibatan Kementerian perindustrian Dalam ekonomi sari Ada unit kerja Eselon 2 Di kementerian perindustrian itu Pusat pengembangan Industri halal Unit baru Iya baru Jadi sekarang Di berbagai kementerian itu Muncul tuh Di Kemenko Perekonomian Ada ASDEP Eselon 2 Terkait keuangan Keuangan Dan keuangan inklusi sari Saya nomenkator Takut-takut Tapi ada Begitu Kalau ada saya salah Mohon maaf Dalam ini Tapi ASDEP Keuangan Dan keuangan inklusi sari Kemudian Di Kementerian Agama Tentu Ada PPJPH Eselon 1 Di BI Sudah sampai Setaran Pemimpinan Pimpinan DEX Direktur eksekutif Di BOJK Banyak sekali Dan di Semua-sema Kengotaan Muncul Bahkan Beberapanya Sudah punya Lysons Officer Seperti contohnya Di Kemenko Marves itu Sudah ditunjuk oleh Pak Luhut Pak Sugeng Staff Ahli Sualon 1 Khusus yang Mengangani Ekonomi dan keuangan Sariah Kami kemilis Dengan beliau Jadi Aksi nyatanya Itu kelihatan Di Kementerian-kementerian Muncul Muncul Kalau kita Substansi Peracek aja Nah Tadi Terkait dengan Apa Ekosistem Sariah Daimir Ekosistem Sariah Ini Yang ekosistem Sariah itu Apa sih sebenarnya Ya Ekosistem Ekonomi Sariah Dan keuangan Sariah itu Sangat luas Sebenarnya Mencakup Bagaimana Kita Mewujudkan Masyarakat Yang Lebih sejahtera Saya Kalau ini Selalu pakai slide Ada piramida Di tengah-tengahnya Sebenarnya Dari master plan Ini semua Cuma Di dalam master plan Tidak ada Gambarnya Kita gambarkan Visualisasikan Jadi kan Masyarakat kita itu Masih banyak Yang Tergolong Sebagai mustahik Yang penerima Asnaf Itu kan Ada delapan Diantaranya Fukoro Masakin Itu kan Yang perlu kita Bantu Nah mereka Kesejahteraannya itu Perlu dinaikin Dengan dana-dana Sosial keagamaan Optimalisasi dana Sosial keagamaan itu Melalui zakat produktif Wakaf produktif Infak Sedokoh Itu diharapkan Bisa mengangkat mereka Berubah status Menjadi Muzaki Atau pembayar zakat Ketika itu Mereka juga Harus memulai Usaha Jangan kita biarkan Mereka selalu Menjadi mustahik Tapi mereka Diberdayakan Memulai usaha Untuk usaha Ultramikro Yang bisa dimulai Itu peran Kur syariah Alhamdulillah Sekarang kan Bank Tanpa menyebutkan Kami gak mau juga Terlampau pro Kepada satu bank Udah menjadi Bank penyelur kur Kur syariah Nah disitu Diharapkan mereka Memberikan kepada Yang udah Usaha Ultramikro Ketika sudah Sedikit kuat Ada namanya IKMS Institusi Keuangan Mikro syariah Di dalamnya itu Ada Baytulmal Waktamwil BMT Kooperasi Simpan pinjam Pembelian syariah Kebanyakan Itu bentuknya Atau LKMS Tembaga keuangan Mikro syariah Kalau dia dibawa OJK Kemudian Ada juga Bank Wakaf Mikro Yang di inisiasi oleh OJK Nah ini kan Blended finance Apa itu Blended finance Dia gak murni Komersial Dalam BMT Itu ada Baytulmal Yang sosial Ada Baytultamwil Yang komersial Kalau yang sosial Itu masih membantu Yang dikasih Kemudahan Begitu juga Dalam Bank Wakaf Mikro Dana-dana CSR Dari perusahaan-perusahaan Itu dijadikan Wakaf Makanya bank Wakaf Kemudian Yang dana ini Diberikan dalam Bentuk pembiayaan Yang murah Kenapa bisa murah Orang dana CSR Cost of fund Rendah Tentu Pembiayaannya Juga bisa Rendah Marginnya Nah itu bisa Membantu Nah diharapkan Dengan akses Pembiayaan itu Mereka bisa Meningkat UMK Usaha Mikro Kecil itu Meningkat Dan menjadi Bankable Nah ketika Bankable Di Indonesia ini Luar biasa Layersnya banyak Kalau saya di Bahrain Itu gak ada Islamic Rural Bank Atau BPRS Disini ada lagi BPRS Ada lagi ya Kemudian BPRS Nah ini Kemudian BPRS Ini nanti Ngangkat mereka Kalau semakin bankable Maka ada Bank Umum Sariah Atau Unit Usaha Sariah Bank Umum Konvensional Nah Kalau dia semakin Menjadi besar Maka mekanisme Pasar modal Disitu Caranya gimana Ini si pelaku usaha Bisa Melisting Sahamnya Di saham Sariah Nah Atau bisa menerbitkan Sukuk Sukuk korporasi Nah Dari awal Sampai akhir itu Perlu IKNB Sariah IKNB Sariah Itu apa aja Asuransi Sariah Perlu gak asuransi Sariah Mulai dari mikro Sampai ke atas Perlu Penjaminan Sariah Penting sekali Nah Dan juga ada Aspek-aspek lain Seperti Pegadaian Sariah Dana pensiun Sariah Alhamdulillah Sekarang di Aceh Sudah ada Layanan Sariah BP Jam Sosnet Di Aceh baru Menembelan tahun 2003 Bisa di roll out Layanan Sariah BPJS BPJS Ketenaga Kerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan Oke Nah Nah dari situ tuh Mereka tuh semua kan Pelaku industri halal Supaya industri halal berkembang Perlu disiapkan infrastrukturnya Apa aja infrastrukturnya Tadi Kawasan industri halal Pertama Di Indonesia udah ada tiga Yang kedua Laboratorium halal Nah buat apa Laboratorium halal Kita kan ingin mempercepat Sertifikasi LPH perlu Laboratorium Nah laboratoriumnya harus dibangun Agar bisa mempercepat Proses sertifikasi Kemudian halal Logistik Logistik halal Kenapa kalau logistik Bahannya Sudah baik Sudah halal Ya Poyib Tapi dalam proses Distribusinya Kalau ada pencampuran Dengan zat-zat yang Tidak halal Jadi terkontaminasi Nah dari hulu ke hilir Itu harus dipastikan Nah dari input Sampai ke pemasaran Harus dipastikan Rantai Supply halalnya Jadi halal pun Tidak segampang itu Tidak segampang itu Kemudian Produksi itu Kita gunakan Untuk Memenuhi kebutuhan domestik Maupun kebutuhan Export Jadi ngeraca Perdagangan kita Semakin baik Dan tentu ya Kita digerakkan Dengan masyarakat Melalui tadi MES IAE IKC Dan lain-lain Dan tentu kita perlu Perkuat Di bawahnya itu Ekosistem pendukung Apa aja SDM Harus kuat Riset Harus kuat Harmonisasi regulasi Saya mau cerita Saya minta Mau juga sekaligus Menghimbau Kita sedang mendorong Dibahasnya RUU Ekonomi Syariah Perlu dukungan Bapak Ibu Kenapa? Gara-gara masih kurang Dukungannya Tidak masuk prioritas 2022 Jadi kita harus Heboh lagi nih Biar Masalahnya Faktor politiknya Gede banget Kalau disana Tidak masuk Kita udah dorong-dorong Ternyata masih kurang RUU Ekonomi Syariah ini Bisa menjadi UU payung Yang mengisi Gap-gap Dari undang-undang Yang ada Mudah-mudahan Ekonomi Syariah Makin maju Maka ekosistem tadi Yang kita Cita-citakan Yang dalam Mesejahterakan Masyarakat Bisa terwujud Perlu payung hukumnya Selain itu Tentu ada Teknologi Kemudian juga Tentu Kesadaran Literasi masyarakat Dan juga Penyelunan konsumen Nah itu Ekosistem yang ingin Kita bentuk Udah di Spirit yang mau dibangun Itu Bagaimana cara Pengembangan ekonomi Agar mustahik Menjadi musaki Nah Seluruh Stakeholder ada Tapi ada yang unik tadi RUU Ekonomi Syariah Nah ini mungkin Banyak yang belum tau Itu Itu kira-kira Fungsi kedepannya itu apa Ya Saat ini Kita sudah memiliki Peraturan perundang-undangan Ya Baik di Sudah selevel undang-undang Perpres Ya Maupun perda Ya maupun Pergub Ya Atau Perbub Perwali Itu udah ada Yang berkatan ekonomi syariah Tapi Scattered Apa namanya Tersebar-sebar Dan sektoral Ya Kita udah punya Undang-undang zakat Undang-undang wakar Undang-undang perbankan syariah Undang-undang Surat berharga syariah Undang-undang nasional Kemudian juga Ada Kita udah punya Undang-undang jaminan produk halal Ini kan kesemuanya berkaitan sama Ekonomi dan keuangan syariah nih Tetapi Kalau kita isi Lihat ke dalam itu Ada gap-gap Ya Sektor keuangan Baru perbankan Yang lainnya Ya Asuransi masih gabung Ya Kemudian Dana pensiun Masih belum Jelas Jadi Mayung hukumnya itu Enggak Enggak Merata gitu Hanya sektoral yang kuat-kuat gitu ya Nah Belum lagi kita bicara industri halal Baru jaminan produk halal Belum yang Pengembangan-pengembangan yang lain Zakat juga begitu kan Sedang-sedang Di Banyak hal-hal yang perlu direvisi Nah Wakaf juga gitu ya Banyak yang Sedang diusulkan untuk direvisi Nah Bagaimana nih Kita perlu sebuah undang-undang payu Yang mengisi Gap-gap ini Nah Gap-gap ini Termasuk tadi Yang belum Banyak dibahas Di bagian sektor realnya Di ekonomi Yang justru potensinya besar Nah Kita harapkan RUU ini bisa mengisi gap itu Sehingga menjadi landasan hukum Tidak hanya Untuk pengembangan ekonomi Sarih nasional Tapi juga di daerah Karena setiap kami Maju Ke daerah-daerah Terkadang sebagian daerah Kecuali Beberapa pemda Masih menanyakan Apa nih Cantolan di nasionalnya Iya Nah Kalau ada RUU ini Bisa mendorong Connecting dari seluruh Undang-undang yang lain lah Kita mengusulkannya Jangan jadi omnibus loh Jadi UU payung Beda Kalau omnibus loh kan Sapu jagat Kalau ini UU payung Yang Mengisi kekosongan Oke Jadi Tadi KNIKS Program kerjanya Kebijakan dan segala macam Ekosistem saria Spirit yang dibangun Dan segala macamnya Ini kira-kira Cita-cita Indonesia Terkait dengan ekonomi saria Apa sebenarnya Cita-citanya luar biasa Buda Rifka Indonesia itu dalam Eksi itu Visinya Indonesia yang mandiri Makmur dan medani Dengan menjadi Pusat ekonomi saria Terkemuka di dunia Di dunia Di dunia Roadnya sudah nampak Tetapi Belum Ya Kenapa roadnya saya bilang Lihat Pengakuan internasional Terhadap ekonomi Dan keuangan saria Indonesia Sebelum Adanya keterlibatan Pemerintah dalam Pembentukan KNKS Maupun KNEKS Kalau kita lihat Dalam ranking-ranking di dunia Indonesia itu Di luar 10 besar Di luar 10 besar Bayangkan Di luar negara muslim terbesar Tapi ranking Di globalnya Baik itu State of Islamic Economy Report IFDI Islamic Finance Development Indicator Global Muslim Travel Index Kemudian Apa Global Islamic Fintech Report Kemudian Global Islamic Finance Report Sebelum Ada KNKS Kita itu Kebanyakan di luar 10 besar Di luar 10 besar Iya Yang saya ingat banget 2018 itu Di State of Global Islamic Economy Report Atau Yang diterbitkan di Narsana Kita masih nomor 11 2018 Manajemen eksekutif Dilantik Tahun 2019 Awal Ya Di Mohon maaf Yang nomor 11 itu Tahun 2017 2017 Iya 2018 Nomor 10 Naik satu tingkat Iya Manajemen eksekutif Dilantik di awal 2019 Di Desember Keluar Raporan terbaru Loncat ke nomor 5 Wah Dari 10 ke 5 Iya Adanya master plan Oke Kemudian adanya master plan Adanya arah yang jelas Itu secara eksplisit disampaikan disitu Kenapa kok Indonesia ini Karena Keseriusan pemerintah mulai Arah pengembangannya jelas Punya rencana induk Ya Kemana mau dibawa ekonomi syariah Kemudian Ketika Mulai netas Netas Ini programnya PSI netas KIH netas Ya Digital Payment Dalam bentuk layanan syariah link aja Muncul Ya Dalam hal Dalam master plan kan juga ada Dalam Salah kurikulum Munculnya Minimal Kurikulum Apa Kerangka acuan akademik Kurikulum untuk ekonomi syariah Muncul Ya kan Mulai netas Program ini Langsung dari Nomor 5 Naik nomor 4 Itu dalam GIA Bersama dalam IFDI Tahun 2018 Nomor 10 Lalu 2019 Langsung Langsung loncat ke Nomor 4 Ya Dan tahun ini Alhamdulillah Untuk satu Dalam Global Islamic Finance Report Kita udah jadi nomor 1 Nomor 1 Ya Karena Dilihatnya itu lebih luas aspeknya Kan dia kriterianya Macam-macam Ada yang 4 kriteria Ada yang 8 Ketika 8 kriteria Ketika dilihat Dana sosial keagamaan Pengembangan Sosial keagamaan kita Keuangan sosial syariah kita Nggak kita terbaik Keuangan sosial Nah Begitu juga dalam Global Islamic Fintech Report Udah masuk nomor 4 GMTI Nomor 4 Sekarang ini kita top 4 Alhamdulillah Di seluruh Di seluruh Nggak ada yang di bawah top 4 Semuanya kita top 4 Di seluruh ranking Tapi apakah itu membuat kita jadi Ya Itu tantangannya nih Orang kita nih Penyakitnya nih Cepat puas Begitu langsung Itu langsung Terlena Wah udah ini Nggak justru itu jadi Arunnya jadi motivasi Kalau dulu mungkin Di pusat kita yang begini Kalau di daerah Bergerak Saya nggak kebayang Kalau daerah itu Yang bergerak semua Aduh Luar biasa Nggak bisa di pusat Pemirsa rasa Jadi Poin pentingnya adalah Master plan Ya Nah Pemirsa Langgam TV Yang mau Ini di kneks Kneks.go.id Di situ ada master plan Pengembangan ekonomi saya Silahkan di download Itu Banyak Informasi-informasi Terkait dengan Proses Bagaimana pengembangan ekonomi syariah Di Indonesia Itu tercantum di situ Betul Ini bisa juga Dikembangkan di daerah masing-masing Kan gitu ya Iya betul Nah Pertanyaan selanjutnya Ada KNEKS Boleh nggak ada Komite Daerah Ekonomi Syariah Ekonomi dan Keuang Syariah Pertanyaan yang bagus sekali Dalam rapat pleno Tanggal 30 November Salah satu Laporan Prioritas kami Kepada Bapak Wakil Presiden Karena kan kalau Dalam pleno itu Kita nggak bisa sampaikan Semuanya Kan yang hadir kan udah high level Iya Kita dari 30 program prioritas Kita sampaikan 13 aja Salah satu program prioritas itu adalah Pembentukan kelembagaan Ekonomi Syariah Di daerah Itu kita berkeliling-keliling Memang ada Permasalahan di Hukum Cantolannya Kan kalau orang-orang diri hukum Di daerah itu bilang Cantolannya apa Kalau ke pusat Nah itu bikin pusing Pak saya juga tuh Padahal sebenarnya Ada Pemda-pemda Yang tanpa cantolan Di nasional Bisa sampai mengeluarkan Perda Contohnya Di NTB Perda Pariwisata Syariah Apa cantolannya Di nasional Nggak ada Tapi karena komitmen Apa Komitmen pemerintah daerahnya Dan didukung oleh Legislatifnya Jadi tuh Barang gitu Sama juga dengan Konversi Bang Aceh Kalau Bang Aceh ada konon lah ya Kalau konversi Konversi yang di NTB Kan NTB kan Nggak ada konon LKS Tapi karena Pemerintahnya itu Yakin Dan Tahu bahwa ini Bisa menjadi potensi Walaupun ada Penyesuaian sebentar Tapi sekarang kan Performanya udah baik lagi Itu mereka Konversi Bank Sariahnya Eh sorry Bank BPDnya Menjadi Bank Bank Sariah Nah Seperti itu Jadi bisa aja Sebenarnya Ya Kalau pun Kalau pun Misalkan Di Perda susah Pergup Pergup Iya Pergup Sebenarnya juga banyak ya Pergup-pergup yang berkaitan dengan Ekonomi Sariah Saya Nggak mungkin Karena kan nggak hafal semua ya Kalau Perda nih Saya ingat di tingkat Di tingkat Tadi Provinsi Tadi ada Perda terkait Perda Sariah ya Di tingkat Kota Dan Kabupaten Saya masih ingat Baru saya kunjungan ke Semarang Ada Perda terkait Makanan halal Tapi ada cantolannya UU JPH Cantolannya kan Bisa turun gitu Ya Nah mungkin bisa bermain Di sektoral itu dulu UU JPH kan ada Apa Turunannya di daerah Nah Kelembagaan ini Sebenarnya ada salah satu Provinsi juga Sekarang kami lagi Lagi Sangat insentif ya Bersekusi Tapi kami mungkin Tidak sebutkan Sampai keluar ya Pergup Ada provinsi yang ingin Membuat kelembagaan Di daerah Tapi kami rasa Sebenarnya Dengan Di Sumatera Barat Dengan kepimpinan Pak Buya Mahir Insya Allah Dengan Meluarkan Pergup itu Lebih cepat Bisa dibentuk Komite Daerah Ekonomi Dan keuangan syariah Dan Karena kita Salah satu provinsi Prioritas Dalam Meksi Kita tunjukkan Orang boleh Boleh proses Mulai dulu Tapi selesai Yang pertama Di Sumatera Barat Oke Sumatera Barat Dalah contohnya Sebentar Provinsi Prioritas Ekonomi syariah Dalam Meksi Ada delapan Provinsi prioritas Oh ada delapan Provinsi prioritas Iya Sumatera Barat Termasuk Termasuk Aceh Sumatera Barat Jawa Barat Diy Jawa Timur NTB Sulsel Kalsel Tetapi Bukan berarti Yang lain Yang lain Tidak Jadi ini Prosesnya Bahwa Ada Pilot project Di beberapa daerah Sehingga Daerah-daerah lain Juga akan Terinspirasi Untuk melakukannya